Terima kasih para keser yang udah menghabiskan suaranya, para Sonic pun juga sampai seru banget. Dan disini Buda Clara Mongser udah bersama salah satu veteran dari tim Onyx Esports. Satu-satunya veteran di Onyx Esports nih, bener gak sih Drian? Bener sih harusnya. Iya sih, udah tersisa Drian aja yang menjadi salah satu punggawa. Tapi Drian, congratulations 21 tadi, close game banget. Dua-satu, done. Ini yang menjadi pertanyaan sih ya. Gimana sih Onyx Esports bisa dari yang ketinggalan jauh, terus endingnya kalian yang menang di game tiga tadi? Kayaknya gara-gara kita punya hero Faramis kan, itu enak banget buat ngebalikin muar biarpun duit kalah. Terus yang terakhir mereka maksain game sih. Oke, memaksakan gamenya. Kalau boleh dilihat lagi ya, game satu pakai Fanny, game kedua pakai Fanny itu jadi concern kalian. Kalian emang ngelepasin Fanny-nya Kabuki. Game tiga. Oh iya satu sama tiga, ya kan? Satu main, tiga main. Satu, tiga. Tadi satu, dua. Oh iya, oh iya, satu, tiga bener Dian. Dilepasin? Gak takut? Enggak. Soalnya kita scrim udah sering lawan Fanny. Oke, terus yang kalian takutin dari aura apa dong? Sebenarnya gak ada sih, cuman ya game kedua kayaknya kita tuh cuman nyoba-nyoba draft aja. Game kedua tuh kita sebenarnya ada comfort pick, tapi kita coba risky pick aja. Oh wow, berani mengambil resiko untuk Onyx Esports. Tapi boleh ceritain gak sih, gimana sih ngelawan aura di season ke-10 ini? Tambah strong sih mereka dari season lalu lebih, jalannya lebih bagus. Kayak, ya pokoknya tangan bagus lah dari season sebelumnya. Siapa? Siapa yang paling menurutmu bikin mungkin kerepotan di game tadi atau di match tadi? Yang paling menonjol gitu? Ada gak? Si Kabuki sama Fluffy. Oh, dua sampingnya atau karena mereka bisa bertukar-tukar roll gitu si Kabuki-nya? Terus kayak bisa tukar-tukar roll juga jadi flexible banget. Eh, ngomong-ngomong tentang tukar-tukaran, kalian juga bisa tukar-tukaran loh. Bahkan tukar player di minggu yang pertama minggu ini gak ada pertukaran di dalam match ini. Lihat aja besok kali. Oh, kalau tadi tuh sengaja emang aura tuh oke, Drian yang main nih. Gak tau, liat aja kok. Oke, tapi ada kesulitan gak sih? Aku penasaran karena kan banyak yang bilang, satu tim dengan player luar negeri itu ada language barrier lah, apa segala macam banyak banget tantangan untuk para player-nya. Bener gak sih? Awal-awal sih kesusahan, cuman udah mulai enak sekarang. Aku sih biasa aja soalnya udah lu pernah sama Sasa kan. Oh iya. Oke, yang susahnya tuh dari si Kairi-nya awal-awal tapi sekarang udah lancar banget. Lancar, jadi gak ada masalah nih? Aman, wow. Keren banget ya dalam beberapa minggu aja mereka udah bisa solid kayak gini. Dan kalian baru aja menangin lagi match kalian. Tapi nextnya besok ada Royal Derby. Ada kekhawatiran gak sih, Drian? Tahu lah, no comment. Eh kok no comment? Kenapa? Berharap apa nih untuk Royal Derby nanti? Semoga match-nya seru banget lah. Seru banget? Terusnya panjang-panjang lah, seru-seru semoga. Semoga panjang. Yang menang tetap Onyx. Oh. Semoga semoga. Ya aminin dong harus pede ya. Boleh dong sapa-sapa juga buat tim RRQ buat ngelawan kamu besok dan juga untuk Sonic. Tim RRQ play. Sayang kalian. Sayang kalian. Kami disini juga sayang banget sama semua yang lagi nonton. Makanya kita akan bahas lebih dalam lagi tentang game-game yang berlangsung. Langsung aja kita lempar kepada para caster. Silahkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.